Tunggal putra Indonesia Antoni Sinuska Ginting dipandang sebelah mata oleh salah satu media asal Cina yakni Sohu. Sohu menyebut bahwa Ginting tak berpeluang untuk bisa berbicara banyak di ajang kejuaraan dunia BWF 2023. Ginting menjadi salah satu amunisi tunggal putra Indonesia di kejuaraan dunia BWF 2023 ditemani Jonathan Christie dan Jiko Aura Dwi Wardoyo. Sohu yang merupakan media ternama di Cina lantas memberikan prediksinya kepada para pemain yang akan beraksi di kejuaraan dunia BWF tak terkecuali wakil negeri Tirepambu. Dua tunggal putra Cina yang mendapatkan sorotan Sohu adalah Si Yuki dan Li Shifeng. Diwartakan Sohu hujan berat yang nantinya akan dihadapi Si Yuki dan Li Shifeng adalah sosok tunggal putra ranking 1 dunia asal Denmark yakni Victor Axelsen. Hanya mengganggukan nama Exelsen, Sohu lalu menilai jika Ginting mempunyai peluang kecil untuk bisa meraih kemenangan. Prediksi Sohu bukanlah tanpa alasan. Jika menelik ke belakang, Ginting memang sedikit mengalami penurunan performa setelah cukup lama absen dari turnamen BWF. Setelah terakhir kali meraih runner-up Indonesia Open 2023, bulan Juni lalu Ginting belum bisa kembali masuk ke final dalam dua turnamen yang telah yalakoni. Pada Jepang Open 2023, Ginting tersinggir di babak 32 besar. Selanjutnya di Australia Open 2023, Ginting terhenti di perempat final. Mereka begitu, Ginting tetap mempunyai peluang untuk bisa meraih hasil manis di kejuaraan dunia BWF 2023. Berstatus sebagai unggulan kedua di kejuaraan dunia BWF, Ginting mendapatkan keuntungan di babak pertama. Pasalnya, Ginting akan berhadapan dengan pemain berstatus non-unggulan asal Ukraina, Dainilo Bosnio. Kejuaraan dunia BWF 2023 bakal berlangsung pada 21-27 Agustus mendatang di Royal Arena Copenhagen, Denmark. Menarik disaksikan, kipra Antoni Ginting di kejuaraan dunia BWF untuk membuka prediksi dari Cina. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.